Halo selamat datang di channel potrindra nah pada kesempatan kali ini am sebenarnya hari ini gua rada ruwet nih guys jadi ceritanya gini am gua akan lagi main nih gue baru aja login tengah malem juga loginnya disini gue mendapatkan surat kabar dong dimana habis dihancurkan sama guild cat kuil server 216 Nah setelah gua cek cekin ya udah balik sih hero-hero gua pahlawan-pahlawan dan juga kontruksinya ini di sini gua lagi upgrade posisi level 21 bagian infanteri dan juga pembela dia masih membutuhkan 8 hari dan juga dua hari ya mungkin gue bakalan percepat-percepat sedikit kayak gitu Hai terus gua agak inget nih dimana ada yang tanyakan pas kemarin Bang gimana sih nambahin percepatan ini menjadi 210 menit atau 180 menit atau bahkan ya berapa menit lah untuk pertama kan 60 menit 15 menit ini pertambangannya kalian bisa klik ke bagian satelit lalu kalian bisa untuk kebasin ke ke bagian konstruksi potres nih nanti ke bagian konstruksinya nanti akan ada operasi percepatan ini akan menambah 60 menit lalu yang paling pojok terakhir juga di sini ada percepatan 90 menit inilah yang bikin percepatan dari sistemnya lalu juga kalian bisa untuk meningkatkan ya meningkatkan hasilnya itu dari kalau enggak salah radar sih guys kayaknya sih radar mungkin juga enggak sih menurut gue info bantuan terdeksi kan kayak gini doang dia fungsi unlock tambahannya tapi enggak ngaruh sih kalau menjadi 210 menit itu gue enggak terlalu paham banget lah detailnya jadi untuk gua ngertinya bagian situ buat kalian yang baru aja main di server satu mungkin agak susah ya atau mungkin enggak adalah untuk awalan memang pelan ya mungkin 10 atau berapa menit telah enggak enggak sampai ke 210 menit tapi nanti lama kelamaan bakalan jadi 210 menit Oke pada kesempatan kali ini juga dimana gua cek cekin dan gua lagi upgrade ke bagian defensif ofensi ya di mana gua lagi upgrade antribut nih karena disini udah 100 maksimum maksimum dan gua lagi teknologi alianci dan juga upgrade dan gue fokus ke bagian defensif agar yang enggak terluka terlalu parahlah dan CP gua turun banget nih guys dari hero-hero yang gue punya ya jadi hero-hero gua itu gua buangin gua upgrade in salah satu menjadi tiga macam truk yang paling gue fokusin untuk saat ini ya Kelly Coleman Rebecca Bolton Kinogawa ini yang versi pertama versi keduanya ada Shanshan Loon Benson Alisa dan Fujiwara Chihiro yang tank ketiga disini ada Betty Matthew Baron Kate dan juga Max ini gue swap nah gue juga mengefokuskan dia ke tiar emas lah setidaknya udah tiar emas aja kalau Bolton memang susah banget ini hero-hero epic katel enggak gitulah nah setelah gua asken ya jadi di bagian sini klik aja asken nanti pilih ke bagian riset euro yang kalian ingin riset aja kalian klik nanti di klik riset nah disini ada yang level 50 gue risetin butuh 10 diamond 30 diamond atau berapa sangat kecil-kecil banget sehingga terlalu banyak untuk penggunaan diamondnya jadi gue buatin mereka menjadi level 1 kalau dulu kan kita GB yang GB Bagaimana agar terlihat CP kita itu tinggi sebetulnya juga agak tinggi untuk tank yang kita milikin nah ini kan gue turun juga nih dari CP nya 8 juta 300 jadi 8,2 juta di bagian hero enaknya ya kalau kita udah riset nih disini masih ada tinggal satu ya beriset juga ulang kita klik riset lalu ke bagian posisinya ini dia nah gue lepas gue dapat SP dan juga koin kenangan koin kenangan inilah yang kita bikin upgrade hero utama kita disini ada kinogawa gue fokus ke kinogawa terlebih dahulu dia menjadi level 180 ya level 80 membutuhkan 150.000 koin kenangan ini enggak enggak gampang lah dapetinnya kampret juga lah ya Nah disini ada kalian akan mendapatkan pose ini juga ada yang komen nih ada komen di komentar beberapa video yang lalu lagu lupa gue pernah lihat Bang itu kalau pot patung itu bisa lu dapetin kalau level hero lu udah level 80 nanti lu bakalan dapat patung kosong guys karena kita kan punya ruangan yang banyak banget kosong tuh Nah itu kita bisa untuk pergunakan kik aja pose lalu kita membutuhkan aktifasinya 1 miliar XP enggak masalah kita klik aja nah disinilah patungnya yang bisa kita untuk milikin eh mana tadi ya elah hilang dong Oh ini gue turunin dulu gue kasih yang ke bagian sini oke patung pertama patung kerumatan kinogawa kita buka tes dan dapat nih dia patungnya kinogawa wih bisa di-upgrade juga guys di-upgrade membutuhkan XP Oh ternyata kayak gini fungsi XP ya 3 miliar dulu yang dibutuhkan benar nah yang dibutuhkan 3 miliar upgrade tanya uset banyak banget makanya ternyata kita membutuhkan itu XP kita dapat banyak banget dari eksplorasi ya ternyata kita membutuhkan setidaknya level hero kita itu menjadi ya level 80 agar menjadi posenya ini nah ini pose kita bisa melihat analog patung pose keempat kayak gini lalu di pose ketujuh pertarungan seperti ini disini versi menunggu Oh kayak gitu fungsinya lalu ada lagi kah cuma menambahkan sebuah CP yang ada poin antribut bebas 62 CP nya berubah menjadi 289.000 buset kalau level 20 tinggi juga ya menambahkannya jadi level 289 dong kan panjang eh gede banget lah nah ini gue udah bisa untuk pose nih level 6 kan kita klik aja pose kemenangan nih gue terapin nah kayak gitu oke kita lihat lagi untuk hero nya disini ada genugawa update-an lagi kah kita klik tanda plus nih Oh poin antribut oke 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 jadi kalau kita ngapain sebuah apa tung yang ada di sini kalian bisa untuk mendapatkan sebuah patungnya untuk antributnya poin bebas dan juga penting salah satu hero DPS yang kalian bener-bener sukain disini gua mau menambahkan untuk strength ataupun kekuatan menjadi iya 20 dong di full up in Oke nah selebihnya kita bisa untuk upgrade patung kayak gitu Oh seperti itu oke oke gue juga baru pertama kali ya di bagian sini itu tapi so well so far so good thank you yang udah komen dan juga membantu jadi gue yang bisa fokusin mana ya Hero yang gue suka mana yang Hero gue bener-bener fokus mana yang Hero untuk tank pertama itu so far so good ya kayak gitu namun di sini yang baru level 7 ya level 7 itu baru ini guys ini punyanya Rebecca selebihnya gue lagi lagi fokuskan ini infanteri ini pertahanan panteri gua masih dua hari jadi prajurit gua juga masih level rendah level 6 atau level 5 itu gue lupa nanti gue pindahin upgrade ke level 21 kan Nah itu yang bikin upgrade tanya lebih gimana sih kita lihat di bagian sini ya mulai latihan gue lagi upgrade ke level 7 Oh bener dari level 6 nanti ke level 7 nih guys jadi gue klik promosi percepat nih kosong semua percepatan gua udah abis ludes ntn eh oke dan nggak pas salah ya untuk CP gua lu udah rendah udah turun pun nggak masalah karena gue mau upgrade hero pun juga bisa sebetulnya namun gue fokusin dulu untuk ke Kelly buat the next episode Oke so mungkin segitu aja untuk informasi kali ini dan juga update-an dari leveling upnya last for trash ya jangan lupa bahagia see you next time bye-bye byeay you